Masih biasa sih, masih normatif lah. Jadi sidang perdana itu kan, itu biasanya itu kan berperiksaan kesiapan para pihak. Baik dari penggugap maupun pihak tergugat, begitu juga turun tergugat. Akan tetapi tadi itu, sebenarnya bukan dari pihak tergugat ya, pihak kami, kami sih sudah siap, tapi rupanya dari pihak turun tergugat, ada beberapa rekannya yang masuk tim kuasa tapi belum meneretangani surat kuasa. Lalu kemudian dicek kesiapan kami, ya kalau masalah surat kuasa itu didaftar atau belum, itu kan masalah teknis, bisa juga kemudian setelah kita keluar dari sidang kita langsung daftarlah. Tapi intinya kami, ya siap sebenarnya tadi untuk, apa namanya, untuk mengatapi persidangan perdana. Ya, karena memang ini kan sidang perdata ya, tidak ada dengan sidang pidana. Kalau sidang perdata itu biasanya itu sidang perdana, manakala pihak prinsipal itu sudah memberikan kuasa kepada kuasa, cukup bagi, cukup kuasanya saja untuk hadir. Nah, terus nanti baru kemudian mereka itu dihadirkan itu manakala, hakim mediasi yang sudah ditunjuk oleh para pihak memang mewajibkan prinsipal untuk datang, baru kemudian untuk datang. Nah, itu sebenarnya bukan karena kemudian prinsipal kita itu tidak mau datang, gitu loh. Tapi karena memang belum waktunya, gitu loh. Karena dia juga kan sudah memberikan kuasa kepada kami untuk hadir dalam persidangan hari ini. Ya, kalau bicara masalah mediasi, ya begini ya. Dari awal itu kan kita sudah ini ya, kita sudah buka ruang untuk itu ya. Tapi kemudian dari pihak penggugatnya sendiri, gitu kan. Jadi justru, apa namanya, ya menambah soal dengan menggugat kita, dengan rumputan ganti ruti, bla-bla, gitu kan. Ya, bayangkan saja ya, jadi waktu kita beli channel Youtubenya itu, itu di, apa namanya, penghasilan bulanan itu kan di angka 1, sekian juta. Nah, lalu kemudian kita beli, kemudian dia mendapatkan royalti 15 persen. Dan nilainya itu saat ditransfer untuk bulan April dan Mei itu kan sekitar 27 juta. Nah, itu lompatannya itu berapa kali lipat dari penghasilannya dia di saat kita belum kita bayar dan kerjasama dengan akun Youtubenya itu sendiri, gitu. Ya, perasaan manusia mana sih yang mau nerima kan, udah kita besarkan namanya, udah kita kasih penghasilannya yang jauh lebih besar, gitu kan. Tapi kemudian dibuat seperti itu, digugat, disomasi. Nah, ya saya pikir kalau masalah damai atau mediasi ini kan formalitas aja lah. Bagi di pihak lain kami, rasanya ya tipis kemungkinan lah, gitu kan. Ini kan kita bicara manusia ya, bicara manusia susah untuk menerima hal itu. Dan kami siap untuk menghadapi, ya manakala kemudian sidang itu diteruskan sampai ke kembuktian. Yang mana itu? Tadi kata pihak dari pihak kesakit bahwa pihak agi. Jadi, masalah duit itu yang ditransfer oleh pihak klien kami itu ya, itu bukan hanya, ya istilahnya begini, jadi bukan hanya uang untuk urusan misalnya beli channel Youtube, kemudian bukan hanya sebatas apa namanya kita berikan advance royalty, tapi ada uang-uang yang lain-lain juga. Jadi, tidak bisa kita inilah, ada dalam bentuk pinjaman biasa, kemudian ada dalam bentuk apa pemberian pribadi dan sebagainya macam. Banyaklah uang yang diberikan itu. Dari angka satu juta ya sampai ratusan juta. Nah, yang ratusan juta itu adalah untuk pembelian akun Youtube itu sendiri. Ini orang ini perlu ditanyakan ya, jadi kejiwaannya itu ya. Saya berani katakan begini, coba bayangkan ya, saya harus sampaikan ini. Royalty yang sudah diterima sebanyak 15 persen, setelah ditransfer ke rekeningnya ya, uang sudah masuk ke rekeningnya, kemudian admin itu mengkonfirmasi ke Whatsappnya, sakir gitu kan, jadi uangnya itu sudah ditransfer dari 15 persen itu sekian puluh juta. Itu tanggal 29 Mei tahun 2020 ya. Terus tanggal 13 bulan Juli kemarin, bulan Juli ya, saat dia di BAP di Polga, itu dia berani mengatakan bahwa royalty itu sama sekali yang tidak terima gitu kan. Makanya kita itu punya kesimpulan bahwa ini orang memang sengaja dia itu merencanakan sesuatu, jadi untuk menyampaikan kebohongan di hadapan babli, guna untuk menjatuhkan reputasi dan di bawah Pak Agi Sugieto itu sendiri, canda tahu siapa yang bermain di belakang itu, sampai dia berani. Dan ini sekaligus, kami menyampaikan somasi terbuka kepada sakir CS itu. Ada pun hal yang dia sampaikan di Polda tanggal 13 kemarin selepas dia diperiksa di Polda terkait dengan bahwa pihak Pak Sugieto tidak mau memberikan royaltinya dia, tidak mau membayarkan royaltinya dia, itu kan adalah merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan ini perbuatan pidana baru yang dilakukan oleh sakir. Maka dari itu, kami selaku tim kuasa hukum meminta kepada sakir CS, jadi untuk segera untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Pak Agi Sugieto sebagai pihak korban dalam masalah fitnah dan pencemaran nama baik itu sendiri. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kami berikan waktu tujuh hari mulai dari hari ini. Jika tidak, kami akan membuat laporan baru dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui ITF. Itulah yang ingin sampaikan bahwa sesungguhnya ini, orang ini sudah banyak dia berhalusinasi gitu loh. Mulai dia bilang itu tidak menerima royalti 15 persen, padahal dia sendiri itu sudah menerima. Dan saya pikir sudah habis juga uang itu dimakan itu sama dia. Tapi berani dia katakan itu gitu loh. Itu yang ada data gitu loh, yang ada data yang bisa kita buktikan gitu loh. Berarti ancaman itu juga? Bohong itu, dari pihak kita ada. Kalau mau ini kan di HP saya kan ada, saya bisa tunjukkan kepada teman dia. Tanggal 29 Mei ya, 2017 gitu kan, itu kita bayar itu royaltinya 15 persen itu untuk April dan Mei ya. Kemudian untuk bulan Juni itu di tanggal 13 itu ya, di tanggal 13 saat dia itu di DAP ya.